ayamnya si teteh tadi assalamualaikum sobat kuliner selamat siang balik lagi bersama saya di kuliner channel oke guys masih di pantai gelang dan kali ini saya mau bikin video di es sum sum ya sebelumnya saya udah pernah bikin video di es sum sum ini cuma durasinya yang di bawah 1 menit nah dan sekarang saya mau bikin durasi yang agak panjangan sekalian mau tanya-tanya sama penjualnya tempatnya ada di belakang saya dan untuk lokasinya itu ada di pasar herbal ya lebih tepatnya itu ada di depan kantor pos pantai gelang oke guys gak usah lama-lama langsung aja kita pesan tanya-tanya sama penjualnya dan lihat proses pembuatannya oh iya buat kalian yang baru nemu channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya nyalain juga loncengnya oke let's go guys selamat siang mang siang juga mohon maaf dengan mamang siapa mang jajang mang jajang jualan es sum sum disini udah berapa lama mang hampir 4 tahunan 4 tahun disini aja apa tempat lain juga disini aja gak kemana-mana bukannya dari jam berapa ini mang jam 8 sampe jam 5 sampe jam 5 tiap hari mang sini tiap hari gak ada libur gak ada harganya berapa ini mang variasi kalo harga mau mulai dari 6 ribu 6 ribu di 6 ribu juga yang ini 6 ribu cuma mang yang ini ini 6 ribu juga 6 ribu yang 7 ribu yang agak gedean yang ini 7 ribu terus plastik yang di plastik itu 6 ribu juga sama 6 ribu juga kalo di mangkok mang di mangkok kadang 7 ribu kadang 6 ribu 7 ribu oh gitu yang di mangkok aja mang 7 ribu mang sambil nanya-nanya apa aja isinya mang ya ini bubur sumsung bubur sumsung yang terbuat dari tepung beras pewarnanya gak pake pewarna apa namanya makanan makanan ini asli daun suji sama pandan ya oh pake pandan mang ya iya bedanya kalo sama pewarna makanan apa itu mang bedanya itu dari warna om kalo warnanya itu lebih mengkilat warnanya lebih pekat kalo ini kan agak luntur kayak gitu warnanya agak redup mang ya bisa dibedain lah pokoknya dari pewarna makanan sama daun suji sama apa namanya pandan daun pandan asli mang kayak gini oh gitu terus apa lagi nih mang disini ada gula aren gula aren asli gak pake pemanis buatan atau sejenis sari manis kayak ganti pemanis-pemanis oh gula full gula aren bang ya oke guys full gula aren terus yang merah apa ini mang ini ada sekoteng sekoteng bisa orang juga bilang apa pacar cina kayak gitu pacar cina kalo disini sekoteng ya sekoteng terus ini candil 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 ada dua macem ada candil yang apa namanya pake ubi ada juga candil yang pake tape kayak gitu kalo yang ini pake apa mang ini pake ubi kalo pake ubi kalo pake ini apa namanya tape ada asem-asemnya kayak gitu kalo yang ini yang tadi putih apa mang santan oh santan udah mang udah jadi pake batu es gak mang boleh pakai batu es lebih segar lagi biar lebih segar panas-panas kayak gini mang ya oke udah jadi tambahin ini lagi mang ya tambahin gula aren biar tambah manis pake ubi sum-sum lagi guys oke udah jadi guys siap disajikan lagi oke cobain dulu mang oke guys kita cobain dulu sum-sumnya nah kita aduk dulu guys biar gula arennya tercampur nah kita cobain sum-sumnya dulu bubur sum-sumnya guys Bismillahirrahmanirrahim makan guys sum-sum-sumnya enak lembut banget nah orang orang kita cobain cendilnya cendil sama mutiara nah cobain guys senilnya cendilnya ini terbuat dari bumi guys senilnya ini terbuat dari bumi guys yang lain Hai enak banget siang-siang kayak gini makan es sum-sum ditambah angin-angin enak banget ini asli lokasinya itu pas banget di depan kantor pos nah jauh sih dari alun-alun pantai gelang dan sampingnya itu ada bubur mas Eko ya terus samping pos itu ada kuliner air perhutani juga enak banget nih makan disini adem ya dibawah pohon ini yang harga 7.000 ya Oke guys terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like subscribe dan share dan kalau kalian ada saran seputar kuliner yang menarik jangan lupa komen di bawah Terima kasih sampai jumpa sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol